Pleasure 50% pain And 100% reason to remember the name Chapter dibuka dengan diperlihatkan Yaitu dimana Lik Yung Ho dipeluk oleh Syira dengan mengatakan Ini bukan pacarku tetapi buddhaku Kemudian Chae Eun yang melihat itu pun langsung kesal dan cemburu Dan bahkan dia terkaget dan mengatakan Hah apa-apaan ini Kemudian disini Lik Yung Ho berkata Ah iya tolong kasih tau aku petunjuknya lagi Maafkan aku petunjuk Banyak sekali yang kau minta tanpa berbuat apa-apa ya Kemudian disini Syira pun mengatakan kepada Chae Eun Kalau aku melakukannya lebih dari itu Kau pasti akan menangis ya kan Aku bercanda kok Aku mempermainkanmu karena kau manis banget waktu kau cemburu Kau suka sama pengawalmu itu ya kan Chae Eun pun disini langsung mengatakan Enggak kok Lik Yung Ho pun disini tidak memperdulikan mereka berdua Dan malah berkata dalam hatinya Apa yang harus kulakukan supaya bisa dapat petunjuknya ya Kemudian disini Syira meyakinkan Chae Eun mengatakan Oh iya kau yakin Aku yakin Hmm aku tidak suka orang yang berbohong tau Aku gak berbohong Aku gak peduli apapun yang dia lakukan Baguslah kalau begitu aku bisa pinjam dia sebentar ya kan Lik Yung Ho pun tidak memikirkan apa-apa Dia hanya memikirkan petunjuk mamanya berada Kemudian disini nampak Chae Eun yang kesal melihat Lik Yung Ho digandeng tangannya oleh Syira Syira pun mengatakan Ikuti aku mudaku Lik Yung Ho mengatakan dalam hatinya Apa aku harus memanggilnya majikan ya Petunjuk Petunjuk Chae Eun pun disini nampak konyol Dan dia pun nampak Seolah-olah tidak peduli dengan mengatakan Aku gak peduli dia mau melakukan apa Buat apa aku peduli sama orang itu Namun tiba-tiba saja ternyata Chae Eun makin kesal dan makin cemburu Karena Syira dan Lik Yung Ho nampak akrab Dan juga berbicara dengan dua mata Kemudian disini Lik Yung Ho mengatakan Majikan Ayo apa sekarang kau sudah punya keinginan Untuk mengatakannya Syira menjawab Aku akan memikirkannya lagi Lik Yung Ho pun melakukan apapun Demi Syira bisa memberikan petunjuk kepada Lik Yung Ho Lik Yung Ho mengatakan Foto Syira akan kubuat semirip mungkin Seperti uprodate Atau jangan-jangan kau uprodate sesungguhnya Ayo teruskan Kau bukan malaikat maut Melainkan seorang dewi Hmm oke sekarang kita pergi belanja Baiklah ucap Syira Syira pun disini berbelanja berbagai pakaian yang sangat modis Dan nampak cantik ketika dipakai oleh dirinya Lik Yung Ho pun disini mengatakan Semua pakaian cocok untukmu Syira menjawab Hmm apa ada kata-kata yang lebih menarik Aku bisa mati hanya dengan melihatmu Kau mau pergi ke akhirat Oh iya kau kelihatan marah kenapa Chae Eun pun mengatakan Aku kesal karena cuacanya panas Begitu ya aku pikir kau marah karena pengawalmu ku kuasai Setelah mendengar itu Chae Eun pun disini kesal Dan tidak bisa menjawab apa-apa Lalu Chae Eun pun langsung Mengetuk Lik Yung Ho Dan bahkan disini Lik Yung Ho mengatakan Coba kau pakai baju ini juga Ucap Lik Yung Ho Dan pada saat Chae Eun menggunakan pakaian yang dipilihkan oleh Lik Yung Ho Chae Eun mengatakan Gimana Lik Yung Ho pun disini nampak terpukau Kepada Chae Eun Dan bahkan Chae Eun berkata Kalau gak bagus Apa aku pakai yang lain saja Enggak Kau cocok begini Ucap Lik Yung Ho Lik Yung Ho pun langsung memakaikan jaket Agar menutupi aura Chae Eun Chae Eun pun disini mengatakan Ini sih baju yang setiap hari aku pakai Kemudian Lik Yung Ho pun Langsung membujuk Shira dan mengatakan Nona Shira Sekarang tolong beri aku petunjuknya Setelah itu nampak Chae Eun yang sangat kesal dan mengatakan Sebal Dia pengawalku Tapi malah jadi budak orang lain Katanya mau mencari mamaknya Aku gak suka kalau dia main-main begitu Ngomong-ngomong Tadi dia bilang padaku Mau mencari arwah ini ya Siapa dia sebenarnya Buat apa aku tahu Kalau dia minta bantuanku Aku gak akan Mau membentunya Aku suruh saja dia cari sendiri Namun tiba-tiba saja Disini Chae Eun melihat Orang-orang yang sedang berkelahi Dan orang-orang itu mengatakan Dunia jadi lebih menyenangkan ya Junior yang jaraknya jauh banget Bahkan berani membalas omongan kita Bukan begitu Chae Eun pun yang melihatnya berkata Apa mereka sedang berkelahi ya Dan tiba-tiba saja Chae Eun pun melihat Arwah yang ada di foto tersebut Dan mengatakan Oh Arwah itu yang dibilang Kyungho ya Kemudian disini Chae Eun berkata Kau sedang apa Lalu disini Arwah itu berkata Anak yang main basket itu mencurigakan Arwahnya pun langsung terkaget Hei Kau kan masih hidup Kenapa kau bisa melihatku Chae Eun menjawab Aku bisa lihat arwah Wah rupanya ada ya Orang yang begitu sebelumnya Aku cuma pernah mendengarnya saja Hmm Bisa enggak Kau rekam mereka Kalau sedang main basket Basket Kayaknya mereka lagi berkelahi ya Tadi mereka main basket Tapi sekarang sedang bertengkar Orang yang main basket itu Mencurigakan Kayaknya dia Mengkonsumsi Obat ilegal Atau T-steroid Aku akan melakukannya Kalau kau mau Membantuku Ucap Chae Eun Disini dia pun muatan Membantumu Ya Bukan sesuatu yang besar sih Aku penasaran Tentang satu hal Oke Baiklah Kalau begitu Cepat rekam mereka Cepat rekam Kejadian tersebut Dan bahkan dimengatakan Dalam hatinya Mereka main basket Lalu bertengkar Susahannya tegang sih Hey Ayo jawab Ucap orang itu sambil Menyodorkan tongkat Dan mengatakan Kau jadi tim inti Karena Kasih pelatih uang Ya kan Kok bisa orang seperti dirimu Mengalahkan kami Dan masuk Jadi tim inti Soal teman-teman Seangkatan juga Itu perbuatanmu Ya kan Kali ini Mereka gugur Jadi tim inti Pasti gara-gara Uang segokan itu Langsung ke intinya saja Kita selesaikan ini Dengan cara Kau harus keluar Dari tim Orang itu pun menjawab Sebenarnya Aku minta tolong Pada pelatih Aku minta Parasit-parasit Yang gak punya kemampuan Jangan dimasukkan Ke tim inti Makanya Kalian gugur Menurut hal tersebut Orang-orang malah Makin kesalah Yang mengatakan Orang ini sudah gila Ya gara-gara itu Aku gak bisa jadi atlet Lagi brengsek Tahan dulu Nanti saja kita pukul di dia Oke Sekarang Aku tahan Kemudian tiba-tiba saja Orang itu pun langsung Menemparkan bola basit Kepada orangnya Dan bahkan mengatakan Ayo Kita kembali bertanding Brengsek Akan kutunjukkan Level kemampuanmu Yang sebenarnya Baiklah Tapi kalau aku menang Berjanjilah Untuk tidak Mengancamku lagi Oke Sebagian intinya Pertarungkan satu tanganmu Kalau masuk tim inti Karena kemampuanmu Kau pasti gak akan Kehilangan tanganmu kan Lakukan saja Sesukamu Ucap orang itu Tambah Satu orang lagi Jadi dua lawan satu Boleh juga Karena Sepertinya Kau terlalu sombong Orang ini Sudahlah Kalau kalah Bersiaplah Karena aku akan Meremukan sebelah Tanganmu Ucap orang itu Kemudian dia mengatakan Orang yang kemampuannya Gak jauh berbeda Dari kami Mendadak Di tim inti Hmm Akan kuhancurkan kau Kemudian kita bisa melihat Ceyun dan juga Arwah itu Ceyun mengatakan Sampai kapan aku harus rekamnya Teruslah rekam Ceyun pun disini Hanya bisa menurut Dan mengatakan Tapi kemampuan mereka Beda banget Lawannya Bahkan belum Memasukkan bola Sekalipun Sudah 9-0 ya Dan bahkan disini Nampak 10-0 Yang mana orang itu Tidak bisa berbuat Apa-apa Dan tidak bisa Mengatakan apa-apa lagi Dan mengatakan dalam hatinya Aku kalah Sejak kapan dia bisa Slam dunk seperti itu Enggak Bukan cuma slam dunk Fisiknya juga berubah Kecepatan Daya konsentrasi Dan kontrol bolanya Juga berubah Dia seperti orang yang berbeda Kalau sudah selesai Boleh aku pergi Ucap orang itu Namun disini Orang itu kesal Dan mengatakan Tangkap dia Pegang yang kuat Yang mana Orang-orang tersebut Mulai dipegangi Dan bahkan Akan memukuli dia Tetapi orang itu Ternyata makin kuat Dan bahkan disini Dia sendiri bisa menghabisi Tiga orang sekaligus Orang itu mengatakan Orang-orang yang menyedihkan Kalau pada akhirnya Begini Buat apa Repet-repet bertanding Iya kan Kemudian orang yang Memakai baju hitam Mengatakan Barusan Apa yang terjadi Lalu orang itu berkata Baguslah Aku memang Mau mengecek Seberapa besar Kekuatan ku Kenapa dia jadi Sekuat ini Dia bukan manusia Dan orang berbaju hitam pun Tangannya dipatahkan Oleh orang berbaju abu Ciyun pun disini Yang melihat itu Langsung merekamnya Dan bahkan disini Ciyun ketawa dan mengatakan Apa yang kau rekam ha Buat apa kau rekam Lalu orang itu pun Menghampir Ciyun dan mengatakan Apa kau merekamnya ha Jawab Apa kau bisu Apa perlu Kupastikan kau ini Sebenarnya Gak mau ngomong Atau gak bisa ngomong ha Kemudian pada saat itu Ketika orang itu Akan memukul Ciyun Lik Yung Ho langsung Datang dan mengatakan Bahaya Singkirkan ini dulu Baru bicara Kemudian disini Lik Yung Ho pun Langsung Nanggangan-nada Mengancam Mengatakan Bahaya Singkirkan ini dulu Orang itu pun menjawab Apa Lik Yung Ho mengatakan Turunkan dulu Kayunya Baru bicara Kemudian disini Orang itu pun Langsung mengancam Lik Yung Ho dan mengatakan Kenapa Kalau aku gak mau Apa yang akan Kau lakukan Memukulku Ayo pukul aku Lik Yung Ho pun Mengatakan dalam hatinya Orang ini Kenapa badannya Tinggi banget sih Aku gak bisa Menang melawannya Tanpa tiket Kemudian Lik Yung Ho pun berkata Kenapa kau melakukan ini Kalau gak pergi sendiri Ini gak akan terjadi tau Setelah itu Ciyun pun berkata Apa Kenapa kau ngomong begitu Jadi ini semua salahku Hah Lik Yung Ho pun menjawab Kenapa kau merekam Orang yang gak melakukan Apa-apa padamu Kau pikir aku merekamnya Karena kemauanku sendiri Hah Orang itu pun mengatakan Kalian gila ya Aku melakukannya Untuk membantumu Bagaimana video itu Bisa membantuku Aku bertemu Arwah yang kau cari Arwah itu Minta aku merekamnya Katanya Buat dikirim Ke kantor polisi Kalau aku merekamnya Dia akan mengabulkan Satu permintaanku Kemudian Orang itu pun yang mendengar Yang mengatakan Apa aku terlihat Lagi bercanda Rupanya Aku harus membuat Kalian paham Situasi ini Kemudian Lik Yung Ho pun mengatakan Maafkan kami Kami tak bisa Menghapus videonya Karena harus diserahkan Ke polisi Tapi Kalau kau Main basket Denganku Lalu aku kalah Aku akan menghapusnya Setelah mendengar itu Orang itu pun langsung Tertawa terbahak-bahak Dan mengatakan Hah Aku dan kau Main basket Aku yang profesional Melawan anak kecil Seperti dirimu Konyol sekali Lik Yung Ho pun yang mendengar itu Menjawab Kalau kau menang Aku akan menghapusnya Atlet basket Kok banyak ngomong begini sih Setelah mendengar itu Dia pun berkata Oke Sebagai gantinya Kalau kau seyakin itu Persyaratannya ditambah Dengan mempertaruhkan Satu tanganmu Setelah itu Lik Yung Ho pun menyetujuinya Dan bahkan Akan memulai basket tersebut Arwah itu pun yang melihat Lik Yung Ho Menang tang orang tersebut Mengatakan Aku tahu Pasti obat apa itu Jika menggunakan obat itu Jelas akan berbahaya Bagaimana dia bisa Mendapatkannya ya Kemudian disini Lik Yung Ho pun Langsung merebek tiketnya Dan bahkan bermain basket Dengan menggunakan Salah satu arwah Pemain basket terkenal Kemudian dia pun mengatakan Untunglah arwah yang ku cari Ternyata lebih dekat Dari yang ku kira Kemudian orang itu pun Mengatakan lagi Dalam hatinya Orang lemah seperti dia Bisa ku bereskan Dengan gampang Pokoknya aku harus tanya Pada arwah itu Ada dimana Arwah mama Ini adalah kekuatan Atlet basket terbaik dunia Kemudian kita bisa melihat Bahwa Lik Yung Ho Sangat cepat Dan bahkan sangat lihai Tetapi Lik Yung Ho mengatakan Dia cepat Dan dari situ Kita bisa melihat Bahwa orang itu pun Mulai putus asa Dan melihat masa lalunya Ketika dia sendiri gagal Dan mengatakan Siap Kali ini kayaknya Aku akan kalah lagi Kalau kalah lagi Karir basketku Bisa berakhir Namun tiba-tiba saja Salah satu orang Mengatakan Berlatih terus Tapi gak ada yang berubah ya Kemudian orang itu berkata Siapa kau Yang ternyata Yang memberikan obat Adalah ular Yang dulu berhadapan Dengan Lik Yung Ho Bahkan disini Ular itu mengatakan Sungguh menggelikan Melihatmu Terus berusaha keras Orang itu pun berkata Kau mau mengajak berkelahi ha Sekarang jangan coba-coba Mencingku Karena aku bisa saja Membunuh orang Ular pun berkata Kau pikir aku takut diancam Pemain yang tidak ada apa-apanya Seperti dirimu ini Kurang aja Kemudian orang itu berkata Di dalam timmu mendadak Ada anak yang masuk tim inti Iya kan Nah Dia pakai obat ini tau Bakat yang paling diberkati Dalam olahraga Adalah kekuatan fisik Kalau gak ada bakat semacam itu Batasan seseorang Sudah ditentukan Setelah memiliki bakat Usaha baru Ada artinya Pada akhirnya Pemain bintang Dan tambahan Sudah ditentukan Sejak lahir Sekarang Posisimu berada Di paling bawah Tapi Kau bisa dilahirkan kembali Pakailah obat ini Ucap ular tersebut Dan kita bisa melihat Bahwa Lik Yung Ho Berhasil di kalahkan Oleh orang tersebut Dan satu poin Untuk orang itu Karena bisa mengalahkan Lik Yung Ho Kemudian orang itu pun mengatakan Maaf ya Tapi sepertinya Kemampuanmu gak bisa Dijadikan taruhan Aku jadi kasihan Kepadamu Kemudian Lik Yung Ho pun berkata Aku terlalu lengah Harusku cari tau Seberapa kuat obat Yang dipakai Ayo fokus Kemudian dari sini Lik Yung Ho pun mengatakan Pura-pura ya Kemudian dari situ Orang itu pun berkata Oh seperti itu Dan bahkan disini Orang itu pun langsung Shoot dari jauh Yaitu trip point Kemudian Lik Yung Ho pun mengatakan Dia menembak Kalau sekarang Di rasuki arwah Aku pasti bisa menahannya Tapi ternyata Benar saja Lik Yung Ho pun Masih belum bisa menahan Orang tersebut Dan Lik Yung Ho pun mengatakan Fade away shoot Teknik menembak Sambil melompat ke belakang Tanpa kemampuan itu saja Aku sudah sulit Menahannya Karena perbedaan tinggi Badan kami Orang itu pun mengatakan 2-0 Sekarang pemanasannya Sudah cukup Iya kan Aku akan bermain Dengan serius Lik Yung Ho pun disini Ketinggalan poinnya Dan bahkan Orang itu pun memimpin poinnya Dengan sangat menakjubkan Lik Yung Ho pun disini Terus kalah Bahkan ketinggalan poin Lik Yung Ho pun sadar Bahwa ini tidak mungkin Dia pun mengatakan Padahal sudah pakai ticket Tapi kenapa Aku tetap kalah Efek obatnya Benar-benar Di luar bayanganku Selain kemampuan Perbedaan kekuatan fisik Juga jadi sangat jauh Makanya aku tidak bisa Menandinginya Selama ini Kekuatan fisik yang kugunakan Disesuaikan dengan target serangan Dan semuanya bisa kuatasi Tapi sekarang ada polanya Lalu arwah ini pun Masih belum beradaptasi Di tubuhku Apa dengan kondisi sekarang Aku akan terdesak Meski sudah meminjam Kekuatan arwah Atlet basket terbaik di dunia Kemudian orang itu pun mengatakan Sekarang kau bahkan Enggak berusaha Menghadangku Iya kan Dua poin lagi Anak kecil Lik Yung Ho pun sadar Dan mengatakan Hah menguasai arwah Apa aku bisa melakukannya ya Dia menyuruhku Untuk belajar menguasainya Tapi bagaimana melakukannya Jadi bukan menggunakan Kemampuan arwah Begitu saja Iya kan Tak ada yang bisa Kulakukan Selain membangkitkan Kembali sensasi Waktu itu Kemudian dari sini Lik Yung Ho mengingat Sensasi pada saat Dia dirasuki Oleh arwah Pemegang tongkat Dan itu Yang menguasai arwah Lik Yung Ho Lik Yung Ho pun disini Langsung mengatakan Seluruh ototku bergerak Sebelumnya Setiap mengalaminya Selalu kuabaikan Apakah Arwah sedang mengirimkan Semacam sinyal ya Apakah kau sedang berdoa Hehehe Ucap orang tersebut Kau tak ada apa-apanya Buatku Iya kan Namun disini Orang itu pun langsung maju Dan mengatakan Akanku selesaikan ini Dengan sangat cepat Lik Yung Ho pun disini Tiba-tiba saja Dengan kecepatannya Bisa mengambil bola tersebut Dan mengatakan Inilah yang diinginkan arwah Dia sudah memperkirakannya Cepat sekali Dia merebutnya Ucap orang tersebut Lik Yung Ho pun disini Langsung bisa menguasainya Dan bahkan Lik Yung Ho berhasil Membuat poin Dan membuat orang tersebut Langsung terdiam Lik Yung Ho pun disini mengatakan Jangan-jangan Ini Orang itu pun berkata Aku gak perlu kaget Dia cuma beruntung Bulannya bisa masuk Sekarang 8-1 Tinggal 2 gol lagi Supaya aku bisa menang Lik Yung Ho pun mengatakan Dalam hatinya Aku masih belum tahu Coba kupikirkan lagi Apa yang diinginkan oleh arwah Sekarang dia sangat fokus Aku harus lebih Mempercayakan sensasi arwah Yang ada di dalam tubuhku Memantulkan bola Ke kanan Dan ke kiri Bisa memperkuat penjagaan Kalau menembak dari sini Dia pasti langsung bisa menghadangnya Karena badannya yang lebih tinggi Dariku Kalau begitu Cuma ada satu cara Kirim sinyal sekuat tenaga Pada arwah Jika ingin digerakkan Seperti ini Kemudian kita bisa melihat Bahwa Lik Yung Ho pun Langsung memantulkan bola tersebut Ke arah gawang Dan Kita pun bisa melihat Lik Yung Ho berpenampilan seperti Sang pebasket yang sangat handal Yaitu Kobe Bryant pada tahun 1978 Sampai 2020 Sang legenda NBA Kemudian setelah itu Lik Yung Ho pun Berhasil memasukkan bola tersebut Dengan gaya Kobe Bryant Lik Yung Ho pun sambil mengatakan Hah Setelah aku mengikutinya Maka akan digerakkan seperti itu Bisa Ini dia Syirah pun yang memperhatikan itu Mengatakan Wah Lebih cepat dari perkiraanku ya Kemudian disini Ada salah satu catatan Yaitu Dimana Sang autor mengatakan Saya ucapkan selamat Atas kemenangan L.A. Lik Yung Setelah 10 tahun Sekaligus Kemenangan kepergian Kobe Kobe Bryant yang meninggal Pada 2020 Bulan Januari Tanggal 26 Dan panel pun Selesai